Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong masih sangat rendah pasalnya rata-rata lama sekolah orang di Kabupaten Pesisir tersebut masih 6,29 tahun Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata lama orang sekolah di Kabupaten Tanjab Tim baru sebatas 6,29 tahun Jumlah ini jauh dari kebijakan wajib belajar nasional yakni 9 tahun hingga 12 tahun dimana saat ini rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas baru mencapai kelas 1 SMP Kabupaten PTK Dinas Pendidikan Tanjab Tim menjelaskan penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah di Tanjab Tim dikarenakan putus sekolah tidak melanjutkan sekolah dan masih banyak anak-anak di daerah pedalaman yang belum dapat menikmati indahnya pendidikan Rata-rata lama sekolah ini tentunya merupakan salah satu indikator dari penentuan indeks pembangunan manusia IPM dan diketahui bahwa IPM ditanjab tim hingga kini masih dikategorikan rendah Selain persoalan tingkat IPM yang rendah, sampai saat ini juga masih ditemukan warga buta huruf Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, sebagian besar warga yang berusia 40 tahun ke atas tidak bisa baca tulis alias puta huruf dikarenakan tidak tamat SD Rata-rata usia sekolah kita masih 6,29 Di basing profesi dan nasional kita masih di bawah Profesi sudah di atas 7, nasional hampir 8, sementara kita masih 6,29 Rata-rata lama sekolah ini pengaruh juga dengan IPM kita Karena masih banyak anak-anak kita terutama di daerah pedalaman dan sementara yang belum menikmati pendidikan Banyak masih yang butuh sekolah di luar sebagian Dan kita berupaya terus setiap tahun ini supaya IPM kita meningkat Rata-rata usia lama sekolah kita meningkat Yang banyak mungkin tingkat pendidikan kita ini yang paling rendah itu di usia di atas 40 tahun Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan Tanjap Timur terus menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk Hal ini dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam sektor pendidikan Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka peserta didik dari masyarakat pedalaman terpencil di Tanjap Tim Eka Wijaya, JAK TV melaporkan